Selanjutnya kita ke Ibu Kota, Jakarta, pemerintah seorang warga Kebun Palatiga Tanah Abang, Jakarta Pusat, tewas. Usai menggagalkan aksi perampokan satu warga dengan melaksanakan sholat tarawih. Genazah korban penusukan kawanan perampok di jalan Kebun Palatiga Tanah Abang dipenuhi warga yang berdatangan. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit Pelni Petamburan, namun nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan. Ibrahim, pria berusia 44 tahun ini, tewas saat berusaha menggagalkan aksi kawanan perampok. Korban tersungkur setelah pisau pelaku menusuk dada kirinya. Kasus perampokan dan pembunuhan ini kini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Hingga kini kedua pelaku masih buron.